Menko PMK Muhajir Effendi berwacana memberikan bantuan sosial kepada korban judi online. Ya, namun wacana tersebut menuai banyak respon pemirsa dari masyarakat. Pemerintah berencana memberikan bantuan sosial kepada korban judi online. Wacana tersebut muncul dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhajir Effendi. Namun, wacana tersebut mendapat respon dari sejumlah pihak, salah satunya dari pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Menurut Trubus, pemberian bantuan sosial untuk korban judi online kurang tepat, apalagi selama ini pemerintah dinilai gagal dalam penyaluran bantuan sosial. Namun Menko PMK Muhajir Effendi menjelaskan bantuan sosial itu bukan untuk pelaku judi online, namun keluarga yang menjadi korban. Dalam beberapa minggu terakhir, judi online menjadi sorotan, terlebih setelah polisi wanita bakar suaminya yang juga polisi. Pelaku emosi, sang suami menghabiskan uang belanja untuk judi online, padahal keduanya telah memiliki tiga anak yang masih kecil. Presiden Jokowi juga membentuk satgas judi online, adapun satgas yang diketahui Menko Polhukam Hadi Cahyanto itu salah satunya untuk mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien. Tim Liputan Ainews melaporkan